Alhamdulillah 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 memang betul kata mbak jangan nunggu hasil yang penting solawat, pasrah sama Allah hari ini saya mendapatkan rezeki 200 ribu mbak dan rezeki lainnya walaupun jumlahnya tidak begitu banyak tapi alhamdulillah banget mbak buat nambah kebutuhan di tengah pandemik seperti ini dan si penagih hutang yang kemarin marah-marah alhamdulillah tadi datang kesini tidak marah sama sekali dan dia mengerti keadaan saya lagi kesusahan ekonomi ya walaupun hajat besar saya belum terkabul tapi di tengah krisis ada aja yang memberi kami rezeki yang memberi kami rezeki doain saya ya mbak semoga hajat besar saya cepat terkabul yaitu saya ingin cepat-cepat melunasi semua hutang-hutang saya amin terima kasih atas saran mbak Mel yang begitu berharga wassalamualaikum kemudian aku jawab masya Allah mbak aku ikut seneng dengernya jangan berhenti solawatnya ya aku yakin hutang mbak akan segera lunas nanti kalau udah lunas stop ribanya perbanyak solawat insya Allah setiap kesulitan yang kita hadapi jadi enteng mbak baca solawatnya yang bagaimana dan berapa banyak baca ukurannya berapa banyak perharinya iya mbak saya kapok hubungan dengan riba amin mbak semoga hutang saya cepat lunas dilunasin oleh Allah solawat nabi gak tentu kadang seribu lebih solawat jibril tidak terhitung tasbih malaikat seratus kali setiap habis solawat subuh setiap habis solawat sunnah subuh doa nabi yunus dan hasbunallah wanimal wakil 35 kali setiap habis solawat fardu dan hampir tiap malam saya bangun solawat hajat dan tahajud dan zikir sampai menjelang subuh bersolawat jibril seribu kali habis dan setiap habis solawat fardu solawat jibril seribu kali dan solawat nabi saya baca habis solawat isya dan kalau lagi beraktivitas lagi ngelamun saya bersolawat sampai tidak terhitung jumlahnya sebelum ramadhan setiap pagi baca wakil kadang habis asar habis duha baca ar-rohman habis maghrib baca yasin habis isya baca al-nub dan saat bulan ramadhan ini satu hari kadang satu juz dan kalau masih ada waktu luang kadang-kadang dua juz masya Allah aku izin syarian nanti namanya disamarkan iya boleh mbak tapi saya malu tolong jangan sebut nama saya ya mbak ya gitu ya masya Allah ya teman-teman itu tadi testimoni dari mbak T ayo teman-teman pasti banyak nih dari teman-teman yang punya masalah mirip sama mbak T bahkan sama banget mungkin untuk teman-teman yang udah udah masuk ke dalam lingkaran riba ya teman-teman jalan pertama adalah stop jadi ketika teman-teman udah pusing banget mau bayar hutang ribanya gak usah nambah hutang lagi untuk membayar hutang kecuali ada yang menjemin dari pihak keluarga saudara teman atau apa yang gak pake bunga gak apa-apa tapi kalau ada yang bunga-bunga lagi mendingan stop mendingan teman-teman dimaki-maki deh kalau babak berul babak belur sekalian ya teman-teman ya tapi insya Allah kok gak babak belur kalau kita serahin semuanya sama Allah jadi satu satunya yang pertama jalan pertama adalah stop ribanya mau kita dipermalukan di depan umum mau kita diteriak-teriakin di jalanan biarin itu resiko teman-teman salah sendiri kenapa kita riba kenapa kita ngutang itu resiko ya padahal ada cara yang bener-bener paling dasyat yaitu minta sama Allah yang punya uang itu Allah ngapain kita minta tolong sama manusia tapi ya sudah semua sudah terjadi ya kan aku juga pasti ada teman-teman yang mikir mbak ngomong gampang tapi kalau udah urusan perut udah bener-bener lapar gak ada yang nolongin gimana kalau udah urusan anak harus bayaran gimana kalau udah urusan genting mau bayar ke rumah sakit gak ada uang gimana ya teman-teman ya ya aku ngerti teman-teman aku pun pernah rasain sulit aku pun suka sering ngerasain susah sama kok teman-teman kita manusia itu hidupnya terus berputar kadang di atas kadang di bawah pasti teman-teman tahu kadang kita ngerasa senang kadang kita ngerasa susah kadang kita ngerasa sebahagia kadang kita ngerasa sedih tapi itulah kehidupan sudah seperti itu kita harus merasakan perputarannya selama roda itu terus berputar selama kita masih hidup ya kita harus mau ngerasain semuanya tapi beda rasanya kalau kita dekat sama Allah apa-apa Allah Allah dulu Allah lagi Allah terus seperti yang sering dibilang sama Ustadz Yusuf Mansur Allah dulu Allah lagi Allah terus ada masalah ngomong sama Allah ya Allah saya punya masalah ini hutang saya begini kemudian kita istiar cari rezeki halal berusaha atau kalau yang sakit berusaha berobat cari obat cari dokter misalnya ya tapi pertamanya kalau dulu ya Allah saya sakit tolong sembuhin saya dan bukan serta-merta kita jadi tering gitu sembuh enggak jadi nanti dengan cara Allah menunjukkan nih ada tetangga atau ada teman atau ada saudara yang menunjukkan ya coba ke dokter ini deh disini bagus dia itu juga salah satu pertolongan salah satu petunjuk dari Allah ya teman-teman ya jadi jangan mbak saya udah baca solawat kok sakitnya gak sembuh-sembuh ya enggak gitu juga jadi kita harus bisa melihat sinyal-sinyal dari Allah nah kemudian kita itiar ke dokter tapi sebelumnya kalau lah dulu ya Allah saya dikasih unjuk ke dokter ini kalau memang ini jalannya mudahkan jalanlah ke dokter itu gitu loh teman-teman pokoknya intinya selalu Allah dulu Allah lagi Allah terus dan ketika kita belum sembuh juga udah ke dokter ya Allah saya belum sembuh tolong ya Allah jadi Allah lagi Allah lagi Allah lagi jangan pernah berhenti mendekati Allah dan satu lagi teman-teman dan mahadashatnya lagi ya teman-teman kita itu bisa tahu loh kapan Allah mengingat kita yaitu ketika kita mengingat Allah disitu Allah mengingat kita ketika teman-teman ingat lagi ngelamun misalnya atau lagi di jalan tiba-tiba di hati Allahumma salli ala sayyidina muhammad atau ala alih sayyidina muhammad atau lahallah wala quataila billah atau kita baca apa aja zikir atau kita baca istighfar astagfirullahaladzim atau tiba-tiba subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah itu kita mengingat Allah itu berzikir kan mengingat Allah ketika kita mengingat Allah Allah mengingat kita teman-teman ya jadi itu dasyat banget semakin banyak kita mengingat Allah semakin banyak pula Allah mengingat kita kalau kita lagi enggak susah lagi senang lagi enak lagi nyaman kita ingat Allah insya Allah ketika nanti kita susah Allah ingat kita Ketika kita lagi susah ingat Allah Insya Allah ketika kita lagi senang Kita pun diingat sama Allah Ya teman-teman ya Karena banyak loh orang-orang yang udah dikasih Kesenangan, dikasih kebahagiaan Dikasih rasa nyaman, lupa sama Allah Dan itu mesti hati-hati banget Makanya ketika kita sulit, kita ingat Allah Ketika kita senang, kita tetap ingat Allah Itu Masya Allah banget Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah Dalam mengingat Allah Ayo teman-teman baca salawat Apapun masalah kita Tadi yang aku bilang, berhenti Stop ribanya, mau kita babak belur Sekalipun, stop ribanya Yakin, walaupun udah Di detik hari ini nih, hari ini Pagi nih aku ya, bikin video ini Nanti siang Jam 12 misalnya dateng tuh Rentenir dateng nagih Biarin, serahin sama Allah, baca salawat terus Baca terus, baca juga Allah wala kuataila bila, tiada daya dan upaya Tanpa pertolongan Allah, baca terus Pasti ada aja pertolongan Di jam 12 Atau tiba-tiba kita dapat uang Apakah tiba-tiba si rentenirnya itu jadi baik Atau tiba-tiba Macem-macem teman-teman Allah bisa ngelakuin apa aja teman-teman Yakin sama pertolongan Allah Cobain Daripada teman-teman mikir Masa sih Ah masa ngomongnya doang tuh Mbak Mel Masa iya bisa Ya coba aja dulu Daripada teman-teman pusing Coba aja dulu Dan kalau misalnya kita udah biasa Baca salawat Udah deket sama Allah Apa-apa deket sama Allah Jadi kepengennya bawaannya salat terus Kepengennya ibadah terus Terus kita kalau mau ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan riba Itu sama Allah dipersulit loh Contoh aku ya teman-teman Aku ini kan Kalau aku tuh ribanya Biasanya aku suka ini Kredit-kredit barang gitu ya Kredit rumah Juga kan sama tuh Katanya riba Ada yang bilang riba Ada yang bilang enggak Tapi yaudahlah Aku bismillah Aku bilang itu riba ya Dulu kan aku belum ngerti riba-ribaan Jadi aku dulu sempat ambil rumah Dan sampai sekarang Aku masih cicil tuh rumah itu Rumahnya ada di Samarinda Udah rumahnya gak ditempatin Tiap bulan harus dibayar Coba teman-teman Dan masih lima tahun lagi Masya Allah Aku sampai sekarang masih terus berdoa Supaya ada yang beli rumah itu Dan supaya Rumah itu bisa cepat lunas Dengan caranya Allah Gimana terserah Tetap Jadi untuk teman-teman yang mikir Aku gak pernah ngerasain Yang namanya Sulit atau apa Gak juga ya teman-teman Aku juga merasakan sulit Dan aku juga Merasakan yang namanya Doa aku belum dikabulkan Salah satunya adalah Rumahku itu belum Laku juga Belum ada yang beli juga Ya seperti itulah teman-teman ya Curcol sedikit Nah lanjut Jadi aku Waktu itu kan pernah aku kredit Apa namanya Waktu gue mengenal-mengenal ya Kredit dimudahin ya teman-teman Tapi ketika aku benar-benar Baca solawat Waktu itu aku pernah kredit AC Itu gampang banget kan ya Langsung di ACC Nah bayarnya juga gak pernah telat Atau segala macem Nah tiba-tiba Aku pengen kredit mesin cuci Mesin cuci ku rusak Sudah dikredit aja deh Gitu kan Ya udah Tapi Masya Allah teman-teman Itu dipersulit loh Gak bisa-bisa tembus dapet Padahal Aku udah kredit AC sebelumnya Disitu Kenapa kredit mesin cuci gak bisa Gitu Kenapa banyak kendalanya Padahal istilahnya Gak mahal-mahal banget kan Gitu Dan itulah teman-teman Allah tuh gak mau Kita ternodai lagi Gitu Kita udah berusaha Deketin Allah Udah banyak solawat Jadi Untuk teman-teman yang Misalnya lagi punya masalah Butuh uang banget Terus teman-teman Ngadain Teman-teman Misalnya pinjem uang Gitu ya Kemana gitu Yang ada riba-ribanya Dipermudah Itu bukan Itu bukan jawaban Allah Teman-teman Jangan sampai kita Terkecoh mikir itu Ini pertolongan Allah Karena solawat Enggak teman-teman Kalau pertolongan Allah itu Tidak yang menimbulkan Masalah baru Itu kan menimbulkan Masalah baru ya Ribak lagi Jadi Bukan Tapi kalau teman-teman Berusaha untuk Mendekat Allah Kemudian Cari-cari gitu ya Mau Pinjem mana yang ada Ribak-ribaknya Itu kalau dipersulit Sama Allah Itu artinya Allah tuh bener-bener Sayang sama kita Itu artinya Allah gak mau Kita ternodai lagi Allah gak mau Ibadah-ibadah kita Ternodai lagi Karena Kita melakukan Dosa ribak lagi Dan yaudah Jadi seperti yang Aku rasain itu Padahal mudah aja Tapi gak Sama Allah gak dikasih Allah gak mau Itu teman-teman ya Kita doain Mudah-mudahan Teman-teman Mbak T Bisa segera Mengunasi hutangnya Ya Kapok ya teman-teman Jangan lagi ya Ya kita gak tahu Pertolongan itu Nanti buat Mbak T Apa Apakah tiba-tiba Si rentenir ini Tau bat Itu kan kita gak tahu Atau tiba-tiba Si rentenir ini Hatinya berubah Jadi lulu Jadi gak Gak mau lagi Kasih bunga Ke Mbak T Bahkan cuman disuruh Bayar papoknya aja Dan itu lebih Diringankan lagi Itu Masya Allah banget Kita doakan ya teman-teman ya Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Jadi motivasi Buat teman-teman semua Dan kalau memang Menurut teman-teman Video ini Bermanfaat Silahkan di-share Sebanyak-banyaknya Kemetsos teman-teman Mudah-mudahan Bisa menjadi Amal soleh Buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih